Intro Bejat, satu kata ini paling pantas menggambarkan perilaku Aka, 52 tahun, oknum pejabat SLN 4 di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, Kota Palopo. Aka tega memperkosa seorang staffnya yang masih berstatus honorer UT, 19 tahun. Kelakuan Bejat Aka belum cukup sampai di situ saja, sebab usai melampiaskan nafsu birahinya UT yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri karena pingsan dikubur di sebuah lubang untuk persiapan lubang WC dalam rumah lalu dicor. Beruntung nyawa UT masih bisa terselamatkan. Setelah 7 jam kemudian, UT sadar. Dengan bantuan istri Aka, UT yang beralamat di Jalan Cakalang, Kelurahan, Surutanga, Kecamatan Warah Selatan, dikeluarkan dari liang tersebut hingga akhirnya melapor ke Polres Palopo. Kasus ini terkuak setelah korban bersama keluarganya melapor ke Mapolres Palopo. Atas laporan UT, polisi menciduk pelaku di rumahnya di Jalan Cakalang, Kota Palopo. Saat diperiksa polisi, Aka mengakui perbuatannya. Aka mengaku memperkosa UT, lalu mengumburkannya untuk menghilangkan jejak saat korban dalam keadaan pingsan. Atas pengakuannya, Aka ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan di Mapolres Palopo. Sementara itu, korban UT menceritakan perlakuan biadab Aka terhadap dirinya. Pada selasa lalu, di rumah Aka, di Kecamatan Warah Selatan, saat itu korban berkunjung ke rumah Aka karena dipanggil atasannya. Sebagai bawahan, UT tak menaruh keceragahan apapun, dan dengan polosnya memenuhi panggilan Aka. Selain itu, Aka sudah dianggapnya seperti orang tua sendiri, bahkan masih ada hubungan keluarga, sehingga UT kerap datang ke rumah Aka. UT menceritakan kronologis permarkosaan yang dialaminya. UT menceritakan bahwa dirinya sedang duduk di teras rumah Aka sekitar pukul 8. Saat itu, Aka tiba-tiba mendekatinya membawa selimut. Awalnya, UT mengira Aka akan menjemur selimut tersebut. Namun ternyata, Aka menutupi tubuh UT dan membobongnya ke dalam rumah. UT kaget dan berusaha berontak. Namun, Aka mengancam Akan membunuhnya bila berteriak. Sesampainya di dalam rumah, korban mengaku dibaringkan di atas tempat tidur. Dalam keadaan ketakutan, Aka berusaha melucuti pakaian korban. Saat itu, korban mengaku pingsan dan tidak tahu kejadian selanjutnya yang dialaminya. Nanti setelah sadar dari pingsan, UT mengaku kaget karena dirinya sudah tidak berada di dalam kamar rumah Aka, melainkan di dalam sebuah ruang gelap. UT berusaha menyelamatkan diri dengan merusak cor yang menutupi lubang di mana dirinya dikubur hidup-hidup. Setelah cor terbongkar karena masih basah, UT menekan tangannya dan berusaha menyelamatkan diri. Saat itulah, sekitar pukul 16, waktu Indonesia setengah, korban bisa diselamatkan istri Aka yang sempat melihat tangan korban melambai. Tak lama kemudian, istri Aka, DB bersama keluarga lainnya membongkar cor semen sehingga UT bisa keluar dengan selamat. Anak saya adalah termasuk cucunya dia, cucu dari sopuk satu kali. Kemarin itu sekitar jam delapan mulai dibawa ke rumahnya dalam karang pakaian dinas. Terus dari jam delapan itu diperkosa sampai di telan jangit. Tinggal bajunya di dalam. Tidak lama kemudian, Anak saya ini terhilangnya dia. Setelah dia ditendangi, dia terlempar. Setelah dia terlepar, itu merasa ingin. Tapi karena dia sudah telan jangit, dia membelakang. Dia sembuhnya papan jangit untuk jaga harga dirinya. Dan lama kemudian, dia sudah sadar. Nanti dia sadar setelah masuk ini, salah satu kamar yang sempit, ukurannya panjangnya 2 meter, lebar 1 meter, tingginya 2 meter. Setelah masuk di dalam, itu langsung dicor. Kasih masuk bajunya, kasih masuk sepatunya, bersakan-akan menghilangkan barang bukti. Sudah itu dicor. Ini adalah apa? Ini pembunuhan secara perencanaan pembunuhan. Dan kalau tidak ketahuan, sampai jangan pas sore, sampai jangan mati. Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Awaludin, membenarkan kejadian yang dialami gadis UTE. Juga membenarkan jika pelaku AK sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pada waktu jam 4, ini yang istrinya AK ini sudah di rumah. Ini korban berusaha untuk keluar. Terus ditinggalkan bunyi oleh istrinya AK. Dibantulah dia keluar. Nah, sempat keseluruh tangannya leluhkan sedikit, keseluruh tangannya kelihatan jinjinya. Ini korban. Baru reject, ternyata yang di dalam itu sih itu, sekorban itu. Maka dipanggil oleh istrinya AK untuk membantu keluar. Jadi kalau tidak salah ditumbuh itu. Kalau keseluruh tangannya. Wartawan Koran Seruya, Israel Langli, mewartakan dari sudut Kelapa, Jalan Kelapa No. 20, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.